Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Karo Harapan Indah, Bekasi. Sekarang lagi pengen lihat koleksi apa saja yang ada di Karo Harapan Indah ini. Karena kalau dilihat, kayaknya showroomnya bagus, terus koleksi mobilnya juga bagus-bagus. Nah, saya pengen tahu selain mobil ini, nanti juga kita pengen tahu layanan apa saja yang mereka berikan di Karo ini. Dan saya nggak sendiri di sini, saya dengan Mas Yogi. Halo, Mas. Halo. Halo. Sebenarnya namanya sudah Mas Yogi. Iya, betul. Namanya Mas Yogi di Putra. Jadi kalau orang-orang panggil Mas Yogi. Mas Yogi. Kalau misalnya Pak Mas Yogi-annya. Pak Mas Yogi ini General Manager Operation Karo. Karo Indonesia betul. Karo Indonesia. Nah, saya mau lihat koleksi apa yang ada di sini. Boleh, silakan. Kalau dilihat kok ada yang di luar, ada yang di dalam, dibedain-bedain gitu. Jadi kalau di luar ini kita lebih City Car, monalnya. Jadi unit-unit ya, istilahnya 200 juta ke bawah lah. 200 juta ke bawah. Kecil, kita sejain di luar. Sebenarnya biar lebih kelihatan, kan. Oh, ini ya. Talasnya, daya tariknya dari yang murah dulu nih. Betul. Yang di dalam, tiang. Makin dalam, makin mahal. Makin mahal, makin mahal. Di-AC-in lagi ya, adem. Boleh Pak? Sekarang saya mau lihat dulu dari mana ya? Dari sini ya? Dari sini, silakan. Ini Honda Jazz. Kita ada Honda Jazz RS 2017. Ini di harga 215 juta. 215 juta? Iya. Yaris? Yaris ini kita 2018, di harga 180 juta. Adia TRD, 1.200 cc. Dan TRD Matic, ini harga 118 juta. 118 juta, tahun berapa ini? Ini tahun 2018 juga. 2018? Sebenarnya memang kita menyediakan unit-unit sebenarnya yang tahun-tahun, tahun muda ya. Seger-seger ya? Tanda putih, masih garansi ATPM sebenarnya. Jadi sudah pasti terjamin sih, beli di sini. Oh, gitu. Pantes mulus-mulus. Pasti ya, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut. Di sini ada Brio RS, tahun 2018 juga. Ini di harga 138 juta. 138 juta. Selanjutnya ada Ayla R Deluxe Matic, di harga 105 juta, tahun 2017. 2017? 115? 115. 15. Wah, ini Ayla-nya muda model terbaru ya. Body kit-nya lengkap. Selanjutnya ini ada kali tahun 2018, seharga 100 juta pas. Pas banget. 100 juta. Selanjutnya ada yang kembar, sama-sama R3 GX Matic 2018 juga. 18? Seharga 142 juta. Sebenarnya ada batasan kilometer nggak kalau tahun-tahun begini? Sebenarnya yang dibeli sama Karo itu, kita kalau pemakaian mobil-mobil City Car, sebenarnya tata-tata pemakaiannya sekitar 10-15 ribu kilometer per tahun. Jadi kalau ini tahun 2018, sebenarnya kan baru pakai 2 tahun ya. Yang kita jual sini sebenarnya rata-rata kilometernya, kita bisa bilang di angka 30 maksimal, 30-35 ribu itu maksimal. Iya, iya, iya. Soalnya kan ada juga tahun muda, tapi kilometernya udah gondrol, udah panjang. Betul. Kita ada berbagai macam level pengecekan. Jadi setelah sekian banyak mobil yang kita screening ya, yang kita bisa sajikan sini mobil yang terbaik. Jadi wajar dong kalau untuk tahun segini sebenarnya harganya, boleh dibilang sekayaknya tinggi, Pak? Bisa dibilang kalau tinggi itu relatif, Pak. Relatif. Kalau tinggi itu relatif. Karena gini, kalau kita bicara mungkin hanya jual unitnya, ya mungkin bisa dibilang tinggi. Tapi yang kita jual di Karo Oto Mall ini bukan hanya kita jual unit, tapi kita juga ada garansi sampai dengan satu tahun. Ada free service sampai dengan satu tahun. Satu tahun. Jadi kalau customer yang melidih kita, sebenarnya nggak usah khawatir sampai setahun ke depan, kita ada garansi, ada free service juga. Kita juga ada menunjang dengan emergency rosette assistant ketika ada masalah di jalan, itu bisa di cover sampai kita bisa bantu untuk tarik ke bengkel tekanan kita sebenarnya. Oh gitu. Garansi transmisi ada juga? Iya, kita memberikan garansi transmisi dan mesin itu sampai dengan satu tahun. Satu tahun? Iya. Panjang, ya? Betul, Pak. Karena sebenarnya kalau misalkan di luar sana, ya mungkin ada yang bilang garansi 30 hari. Kalau kita biar customer itu nyaman pemakaiannya, sampai dengan isolanya nggak usah perlu takut deh, sampai setahun ke depan kita cover garansinya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Wah menarik nih teman-teman. Jadi jangan melihat harganya, tapi lihat kondisinya, tahunnya, jarak tempuhnya, sama layanannya. Betul sekali. Ini buat teman-teman yang mencari mobil dengan kondisi, main condition kali ya. Terus sama, ya pokoknya requirement-nya tinggi. Nah cocok nih main di Karo. Tapi saya pengen lihat yang dalam nih, Pak. Boleh, silahkan. Ini tempat tandem. Kita ada apa aja koleksinya. Boleh, silahkan kita lihat. Oke teman-teman. Wah ini suasananya kayak di mall, teman-teman. Aduh. Aduh. Karena kosa IP kita auto mall ya. Auto mall. Kita coba menyajikan one stop solution untuk customer. Mereka mau cari apapun tentang automotive, sebuah mobil bekas, kita jual sih. Kalau untuk di dalam, tadi saya bilang rata-rata disini mobilnya 200 juta ke atas sebenarnya. 200 juta ke atas. Ada yang kecil-kecil. Tapi kita sebenarnya disini coba untuk sajikan 200 juta ke atas. Contoh misalnya ada Camry disini. Camry 2017. Ini dengan harganya 355 juta. 355 juta? Ya, 2017. Ini ada Therios. Disini Therios 2017 juga. Harga 140 juta. 140 juta? Iya. Keluaran model-model terakhir ya sebelum berganti model. Ganti model ya. Selanjutnya ini juga ada Therios yang sudah new model. New model. Tahun berapa ini pak? New model ini 2018. 2018 lagi. Banyak banget tahun ini. Ini 185 juta. 185 juta. Oke. Di bawah 200 juta? Iya ini di bawah 200 juta. Ada Yaris Hakers. Hakers. Harga 178 juta tahun 2017. Lalu ada Foxy terbaru punya Toyota. Kita sudah jual disini. Foxy ini kita jual tahun 2019 harga 400 juta. 400 juta? Bulet? 400 juta bulet. Jadi daripada beli mobil barunya istilahnya harga masih hampir 500 juta. Ini secondnya. 400 juta aja cukup. Harganya apart ya. Dengan kilometer masih sangat kecil. Ini kebetulan masih banyak di hunting di segmen menengah ya? Iya betul pak. Model ini. Nah ini ada. Ini ada Mobilio. Yang sudah facelift. Ini yang RS 165 juta harganya. RS 165 juta. Tahun berapa? Tahun 2019. Selanjutnya ini si RV Uwo tapi non-prestice. Oh non-prestice. Non-prestice. Ini tahun 2017. 17. Harga 372 juta. Ini kilometer masih kecil banget loh. Di bawah 10 ribu kilometernya loh. Oh iya? Iya. Waduh. Benar-benar ini simpanan nih. Ini benar-benar simpanan pak. Tapi bukan manis simpanan loh. Ini simpanan positif. Simpanan positif. Oke. Lanjut. Wah ini Bianti. Tahun berapa ini Bianti ini? Bianti ini tahun 2016. 2016? 2016. Kita di harga 200 juta pas. 200 juta pas. Kalau ini kayaknya agak pas ya. Karena tahunnya 2016. Iya betul. Ada Camry 2016. 2016. Ini kita kasih special price sih. Harga 300 juta aja. 300 juta ini Camry apa nih? Ini Camry V bak. V? Oh yang enak. Kita kasih special untuk ini. Kasih harga 300 juta. 300 juta. Pas. CR-V 2.4 Prestige. Prestige. Di harga 310 juta. 310 juta. Ini tahunnya 2017. 2017. Oke ini tahun-tahun terakhirnya dia. Iya ini tahun terakhir sebelum berubah jadi. Jadi turbo ya. Peleknya yang bagus ini. Ini audio juga sudah vander. Jadi kalau coba yang dalam. Audio yang enak banget sih. Beda ya? Suaranya beda sih dengan yang lain-lain. Ini Honda Brio. RS. Honda Brio ini RS. Tahun? Matic tahun 2017. Harga 127 juta. 127 juta. Tinggal nanti teman-teman cek nih. Bisa cek di webnya. Untuk kilometer ya? Sebenarnya bicara kalau kita. Kita layarnya cukup canggih ya. Karena kita ada QR code scan. Sebenarnya buat kita lebih mudah kita tinggal scan barcode. Langsung lari ke web kita. Larinya ke web. Langsung menuju ke mobil ini? Langsung menuju ke mobilnya. Oke. Dengan semua spesifikasi ada di sini. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi tinggal scan gitu? Iya. Karena kadang-kadang mungkin kan karena kondisi covid ini. Ada yang customer kurang nyaman ketika berdiskus dengan tim sales kami. Itu kan kondisi covid. Jadi bisa langsung cek aja. Cek aja. Lihat mobilnya langsung bisa langsung scan. Bisa. Kayak misalkan sudah oke. Mau langsung booking dari website juga bisa. Wah. Canggih, canggih, canggih. Sementara yang ini Civic Turbo Hatchback tahun 2018. Ini harga 348 juta. 348 juta? Iya. Ini buat yang masih penasaran sama Civic Hatchback ya. Modelnya sporty banget bagian belakangnya. Kebetulan kita ada dua sih satu ini. Jadi satu warna melan. Yang kebetulan sudah laku. Ini sudah laku? Sudah laku dulu. Wah. Ini kok belum diambil. Kita lagi persiapan customer-nya mungkin nanti jam 5 sore akan datang sih untuk ambil unitnya. Oh gitu. Wah seneng banget ya. Perputaran ini kayaknya cepat nih Pak. Kalau bicara perputaran sebenarnya kita setiap bulan mengalami progres yang cukup signifikan. Karena kita dari bulan Agustus naik 100%. Oh gitu. Oh setelah New Normal ini mulanya? Agustus dari Juli itu naik 100%. September kita naik 200%. Di bulan ini sih sampai 500% naikannya penjualannya. Oh ya? Dibanding bulan sebelumnya. Wah ini kayaknya mengkonfirmasi statement penjualan-penjualan mobil yang lain bahwa setelah New Normal ini penjualan mulai meningkat lagi dan harganya udah mulai naik. Betul. Harganya mulai pulih kembali ya. Jadi gak bisa disebut, wah harga COVID-19 karena konsumennya udah meningkat, harga juga mulai normal ya? Betul sekali. Ini ada R3 lagi tadi. R3. Sepertinya mas, seperti di depan. Sepertinya mas, seperti di depan nih. Tahun 2018, tahun 2012. Ini yang GX manual, Rp138 juta. Manual, yang sumber sama manual, Rp138 juta. GX. Ini ada Aila, tahun 2018, harga Rp104 juta. Oke, masih ada lagi ya Pak? Kita masih ada koleksi sebelah sini, sama di luar juga sebenarnya masih banyak sih. Wah ini ada dua si Gerak Kembar nih. Iya, betul. Kita ada dua, tapi yang sebelah sana udah laku. Oh udah laku? Yang ini masih jadi inventory-nya kita, ini tahun 2018, harga Rp110 juta. Oke, Sigra apa nih? Ini Sigra Air Deluxe, yang di sebelah sana pun dua unit sudah laku. Karena tadi saya bilang ya, penjualan kita cepet banget sekarang, jadi kita banyak sudah sold sebenarnya unit-unitnya. Tapi kita masih menunggu customer untuk ambil. Kita masih schedule untuk delivery order untuk customer. Sementara di sini ada Serena. Serena apa nih? Serena HWS tahun 2016. 2016. Seharga Rp215 juta. Rp215 juta? Ini kalau mau dapet mobil keluarga nyaman ya? Iya betul, kalau nyaman, bawa keluarga banyak, motor banyak, dan performa oke bisa pakai Serena. Dari masuknya juga udah beda ya duduknya? Betul Pak. Udah berasa nyaman ya? Pintu bisa buka sendiri lagi ya? Betul, apalagi kalau yang punya driver pribadi ya, lebih enak tinggal duduk aja. Nah ini ada Serena lagi nih Pak? Iya, ini ada Serena juga. Kembalian ini lebih muda, dibanding ini tahun 2017. 2017? Iya harganya Rp240 juta. Rp240 juta? Bedanya jauh juga ya? Karena pertama beda tahun ya Pak Satu, kedua memang ada faktor grading yang kita jual mobil itu ada grading A sampai B disini. Jadi semakin bagus unitnya makin tinggi gradenya kan, itu juga pasti ada perbedaan harga lah. Oh gitu, jadi tahunnya boleh sama atau beda tipis tapi gradenya beda, harganya jauh juga. Pasti ada perbedaan harga. Tapi kalau disini rata-rata grade A atau gimana Pak Ajeng di dalem ini? Yang kita jual rata-rata grade A Pak. Grade A? Karena kalau misalkan kami buat sistemnya di Karo itu, kita kan memang disini ada sistem grading unit ya. Jadi kalau kita menerima mobil bekas itu ada grading-nya, ada 4 grade. Empat grade? Yang paling bagus itu grade A. Grade A. Yang benar-benar paling superior. Yang standarnya grade B. Grade B. Di bawah standar ada grade C. Terakhir ada kita bilang grade lelang, grade D. Jadi itu benar-benar kalau grade D ini mobilnya pasti kilometer sangat tinggi. Terakhir ada eksiden, kena-kena banjir. Ini yang kita nggak akan taruh di showroom kita. Kalau yang grade C Pak? Kalau yang grade C kita nggak ambil disini. Karena kita memang benar-benar pilih yang untuk customer mau beli di Karo Auto Mall ini benar-benar pilihan terbaik. Artinya yang paling terbaik itu kita kasih grade B disini. Grade B disini ya? Untuk grade C pasti kita akan dorong ke platform kita. Supaya customer yang mau jual pun bisa dapat harga terbaik dari dealer-dealer kanan kita. Oh platform itu maksudnya ditawarkan ke dealer-dealer kanan? Iya betul. Lewat aplikasi gitu? Betul, lewat aplikasi. Oh gitu. Jadi kita seperti barang lelang gitu ya. Tapi kita menggunakan teknologi. Jadi kayak customer yang punya mobil, dia cukup tunggu di rumah. Mobilnya kita inspect di rumah. Atau bisa datang ke inspection point kita. Dan dealer kita yang mau beli mobil pun cukup tunggu di dealer mereka. Oh, di laporan. Mereka tinggal tawar melalui aplikasi. Mereka tinggal tawar melalui aplikasi mau beli berapa. Ketika terjadi deal, customer setuju dengan penawaran dealer. Dia setuju untuk membeli mobil. Maka Karo yang akan melakukan prosesual belinya. Oh prosesual belinya. Iya, Karo yang akan membantu itu semua. Lalu di trade-in ke sini. Iya, kalau mau trade-in. Kalau mau trade-in, kalau enggak, enggak apa-apa. Kalau enggak, enggak apa-apa. Oh gitu. Bisa jual doang ke platform kita. Kita berusaha untuk ke depannya, kita kembangkan layanan dari end to end. Setelah bisnis mobil mukas, kita bisa sediakan semua. Oh gitu. Berarti sudah siap dari pembelinya. Termasuk inspektornya juga. Inspektornya internal? Inspektor kita internal. Internal? Oh, punya ini. Punya Karo yang khusus yang inspeksi ini ya? Iya, kita kebetulan punya Karo Inspection Academy. Jadi disini bener-bener kita didik dan kita berikan sertifikasi bahwa mereka layak sebagai seorang inspektor mobil. Layak menilai mobil ya? Betul. Itu apa nih syaratnya? Kalau kami biasanya untuk inspektor itu, biasanya mereka rata-rata lulusan SMK. SMK? SMK otomotif. Ini SMK sekolah ya? Iya. Jangan SMK yang ramai itu. SMK sekolah. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga mau mencoba membuka peluang bagi teman-teman SMK. Hari ini kan kondisinya, kondisi COVID-19 ini kita tahu bahwa cari kerja susah. Tapi Karo tetap eksis dan Karo tetap... Melatih ya? Mendidih? Iya. Melatih, mendidih. Membuka kesempatan ini. Karo membuka kesempatan untuk siapapun dari rekan-rekan SMK untuk bisa bergabung dalam pekerjaan sih. Gitu. Kalau misalnya sudah dapat sertifikat, kerja di sini apa di luar Pak? Bekerja di sini Pak tentunya Pak. Oh gitu. Berarti ada peluangnya buat... Iya. Selain jual-beli, ada juga akademinya, ada juga anak alos asuransi sekali lagi. Untuk asuransi kita ada banyak partner. Partnernya? Karena memang mobil yang dijual oleh Karo Aukomo ini sudah diberikan free insurance selama satu tahun. Oh gitu. Itu salah satu yang tadi kita ngobrol di depan itu kenapa di Karo lebih mahalnya sebenarnya? Karena customer nggak pusing-pusing sampai insuransi kita berikan free. Insuransi sudah free setahun. Jadi sudah tinggal pakai gitu ya? Iya. Jadi istilahnya kalau misalkan bicara beda dengan Riongita di luar ya cenggih lah. Karena kita dengan sekian banyak benefit yang bisa kita kasih. Jadi nggak takut dibilang mahal ya? Karena memang layanannya juga lengkap. Betul sekali. Insuransi juga lengkap. Terus dari banyak layanan lain yang menyertai mobil ini, nggak cuma jual-beli selesai gitu ya? Iya betul. Nanti juga kita kedepannya akan memberikan kayak membership card sih. Jadi mobil di skap ini nanti kayak customer bisa dapatkan benefit-benefit khusus lah ketika mereka beli mobil di Karo. Jadi nggak takut ya walaupun harganya tinggi, tapi nggak takut untuk jual. Toh ini aja penjualannya udah mulai. Betul sekali. Karena kalau tadi kita bilang bicara harga tinggi sebenarnya itu balik lagi relatif sih tinggi atau tidak. Ini masalah persepsi konsumen ya? Persepsi sebenarnya. Yang dibilang mahal aja ternyata orang pada beli gitu. Nah dan kebetulan banyak juga customer kita saat ini yang mereka belum lihat mobilnya mereka sudah booking fee. Berani ya? Karena sudah yakin itu. Karena sudah yakin mereka ngeliat di foto gitu kan terus mereka ngeliat value yang kita berikan, bas tabrak, bas banjir, bukan kilang terbetulan dokumen-dokumen asli. Dan kita kasih garansi sampai dengan satu tahun itu membuat customer percaya. Ya sudah kenapa nggak kita beli di Karo dan mereka booking fee. Dan banyak juga beberapa customer yang jumlah belum ada tapi mereka pesen ke Karo. Ada mobil ini nggak? Kita mau pesen bisa nggak? Sampai segitu beraninya ya? Iya. Artinya udah naruh kepercayaan penuh. Betul. Kalau kita pesen kan bisa jadi. Wah dateng nanti begitu, begitu gitu. Karena kalau di sini ketika misalkan customer, ternyata customer booking. Terus banyak yang booking-in dari luar Jakarta. Kayak daerah Ibu Putri, daerah Tanggerang, daerah Karowaci. Bisa customer datang ke sini atau kita showing ke rumahnya untuk test drive. Oh dibawain? Iya. Ketika customer memang nggak cocok dengan unitnya atau memang ada kekurangan, customer meng-cancel booking fee-nya kita kembalikan 100%. Oh iya? Iya. Bener nih pak? Bener 100% kita kebalikan. Nggak jadi beli nih misalnya nggak jadi beli gitu. Nggak jadi beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini penting nih buat nggak sekedar menjual tapi juga menumbuhkan kepercayaan ini. Mahal ya? Betul. Karena buat kami kepercayaan customer ini yang paling penting sih. Yang nggak temilah adalah kepercayaan customer. Oke. Mari kita ke depan pak. Siap pak. Nah satu lagi nih pak. Poinnya apa sebenarnya memunculkan kepercayaan konsumen? Faktor apa sebenarnya? Karena gini pak. Sebelum mobil sampai di sini, mobil ini kita sudah melewati 3 level pengecekan. 3 level? 3 level pengecekan. Wah aduh. Yang melakukan pengecekan pertama itu kita menangkan inspektor. Inspektor. Inspektor ini mereka datang ke rumah customer ngecek awal. Kalau kita bilang misalnya initial assessment lah. Kita ases awal, mobil ini secara gradingnya gimana ya? Bayar nggak untuk kita beli? Bisa nggak kita taruh untuk kita untuk beli dan kita pajangin showroom kita? Oke selanjutnya setelah pengecekan pertama dari inspektor. Kedua ada verifikator. Verifikator? Apa lagi nih pak? Verifikator ini yang lebih senior dibandingkan inspektor. Oh gitu? Karena kita butuh 2 pandangan mata yang berbeda. Oh. Jadi ketika ada kesalahan yang pertama, ada yang mengkoreksi jadi orang kedua. Ini matanya lebih tajam lagi nih? Ini lebih tajam lagi. Karena biasanya dari 10 orang inspektor, hanya ada 1 verifikator. Oh gitu? Begitu. Wah berarti benar-benar kayak 1 orang levelnya sama dengan 10 ini? Iya. Jadi pada saat kita sudah oke, kita deal dengan customer untuk customer jual mobil kita, ini verifikator akan melakukan pengecekan ulang. Oh gitu. Pengecek ulang semua. Terakhir mobilnya ketika sudah sampai di sini, dan kita kan pasti lakukan rekondisi ya pak. Kan mobil itu pasti ada yang namanya kayak mobil baret atau apa. Kita harus, apalah mobilnya gitu. Ini ada quality control. Quality control. Jadi kita sudah dengan kita melewati 3 level pengecekan ini, sehingga kita bisa benar-benar deliver produk terbaik sih untuk customer. Baru setelah melewati 3 level ini, masuklah ke showroom atau di depan situ ya? Iya. Baru bisa kita berani pajang di sini. Wah, iya iya. Oke, Mas Yogi. Thank you. Terima kasih banyak informasinya. Wah, saya senang sekali berada di showroom ini. Nyaman gitu ya, adem. Karena memang kita coba memberikan pelayanan sangat nyaman sih buat customer sih. Oke, Mas Yogi. Terima kasih banyak. Sukses terus buat Mas Yogi dan Karo. Ya, terima kasih. пятing Sampai jumpa. Terima kasih.